Inilah headline news pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pemisah Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Kanavian bersama Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto dan pelaksana tugas Kapol Rikom Jenpol Aridono Sukanto meninjau lokasi jembatan Haltekam yang akan diresmikan Presiden Jokowi Senin mendatang di Jaepura, Papua. Selengkapnya kita langsung bergabung dengan Ricardo Hutahean langsung dari Jaepura, Papua. Ricardo bagaimana kondisi terkini jembatan yang akan ditinjau oleh Mendagri? Ya Alka, hingga saat ini kondisi jembatan Haltekam di Jaepura sudah rampung 100% di mana jembatan ini dibangun pada tahun 2015 dengan panjang 732 meter. Jembatan ini berada di Teluk Yoteva untuk menghubungkan kota Jaepura dengan listrik Koya dan perbatasan RIPNJ. Untuk hari ini Mendagri Tito Kanavian beserta rombongan melakukan pemeriksaan terhadap kondisi jembatan Yoteva apakah sudah layak untuk diresmikan dan untuk dipergunakan oleh masyarakat di kota Jaepura. Demikian Alka. Ya, Ricardo dari jembatan Haltekam yang berpanjang 700 meter lebih ini apa yang didapatkan oleh warga manfaatnya? Ya Alka, jembatan Yoteva ini adalah salah satu ikon terbaru dari kota Jaepura di mana jembatan Yoteva ini berbentuk lingkaran setengah begitu indah menjadi tempat bisa untuk tempat rekreasi bagi masyarakat kota Jaepura di mana di sekeliling jembatan Yoteva ini terdapat ada teluk, pantai, dan hutan mangkrok. Selain itu juga jembatan Yoteva ini menghubungkan antara kota Jaepura dengan daerah pertanian yang ada di Koya dan juga perbatasan RI-PNJ. Demikian pernyataan dari Mendagri Tito Karnavian berkait fungsi dari jembatan Yoteva. Kemudian rangkaian acara juga saya kira siap kemudian beliau kan nanti dari Wamena Wamena juga nanti ada pertunuhan beliau ke beberapa titik termasuk ke fungsi yang ada di situ sebenarnya nggak banyak lagi fungsinya tapi beliau ingin berdialog beliau ingin berdialog dengan masyarakat disana jadi insya Allah juga akan belajar di Wamena setelah dari Wamena baru ke Jaepura meresmikan jembatan kebanggaan ini ini luar biasa saya kira mudah-mudahan ini bisa menjadi kebanggaan masyarakat Papua Ya baik, Ricardo terima kasih laporan Anda langsung dari Jaepura, Papua. Selamat petugas kembali.